Assalamualaikum sahabat muslim, kali ini sahabat muslim akan dibawa dalam kondisi malam yang sunyi dan gelap. Di tengah langit yang sunyi, terjadi perjalanan yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sebuah perjalanan melampaui batas ruang dan waktu yang biasa kita kenal. Malam Isra' Mikraj, Rasulullah s.a.w. dibawa dalam perjalanan yang tak bisa dicerna oleh logika, suatu pengalaman yang bahkan sains modern. Alhamdulillah pun belum mampu menjelaskan secara pasti. Namun, apa yang membuat perjalanan ini begitu istimewa. Menurut pakar astronomi Prof. Thomas Jamaluddin, Isra' Mikraj bukanlah mimpi atau sekadar ilusi. Ini adalah perjalanan sejati, keluar dari dimensi ruang dan waktu. Rasulullah benar-benar melintasi batas-batas yang tak pernah bisa dicapai oleh manusia biasa. Ketika Isra' Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram di Mekah menuju Baitul Maqdis, dalam sekejap, tak ada kereta atau kendaraan yang menuntun. Hanya kecepatan cahaya atau mungkin lebih cepat dari itu, yang bisa mendekati apa yang dialami beliau. Setelah itu, saat Mikraj, beliau menembus langit hingga mencapai langit ketujuh. Tapi, ini bukanlah tujuh lapisan atmosfer yang kita kenal dalam sains, melainkan dimensi-dimensi yang berbeda. Menandakan langit dan alam yang berbeda dari dunia kita. Dalam perjalanan ini, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu yang telah wafat. Beliau melihat dua sungai di surga dan orang-orang yang mengalami siksa di neraka, sebuah penampakan dari masa depan yang diizinkan Allah untuk ditunjukkan pada beliau. Momen ini adalah bukti bahwa pada saat Mikraj, Rasulullah menembus dimensi waktu, sehingga masa lalu dan masa depan berada di depan beliau. Isrami Kraj bukan sekadar perjalanan, tetapi sebuah peristiwa luar biasa yang mengandung banyak pelajaran hidup bagi kita semua. Pertama, kita diajarkan untuk selalu percaya pada kekuasaan Allah yang tak terbatas. Meskipun logika kita terbatas pada ruang dan waktu, perjalanan ini mengajarkan bahwa Allah Maha Kuasa mampu melampaui batasan apapun yang ada di alam semesta. Kedua, Isrami Kraj mengingatkan kita akan pentingnya salat sebagai tiang agama. Dari peristiwa ini, salat lima waktu diwajibkan sebagai bentuk ibadah utama yang menghubungkan kita dengan sang pencipta. Seperti halnya Rasulullah yang diperjalankan menuju langit, salat adalah cara kita untuk mengangkat diri, mendekat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, melewati segala beban duniawi, dan menyatukan jiwa dengan sang pencipta. Ketiga, perjalanan ini mengajarkan pentingnya keimanan dalam menghadapi hal-hal yang tak terlihat. Rasulullah melihat neraka dan surga, sebuah pengingat bahwa kehidupan ini hanya sementara, dan apa yang kita lakukan di dunia akan berdampak pada kehidupan abadi kita kelak. Keyakinan ini menjadi landasan bagi kita untuk selalu memperbaiki diri dan berbuat kebaikan. Isra Mikraj bukan hanya kisah perjalanan yang menakjubkan, tetapi juga pedoman hidup yang penuh makna. Sebuah pengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sementara, dan kita memiliki tujuan yang jauh lebih agung. Semoga kita semua bisa meneladani keteguhan iman Rasulullah, dan menjadikan salat serta kebaikan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Wallahu'alam bishawab.